assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai sore hari ya teman-teman ini videonya aku lagi masak menu sehari-hari di kampung ya teman-teman aku mau masak genjer tahu sama goreng pisang dan juga ada sambal dan ikan asin untuk lalabannya ada jengkol mentah gitu ya teman-teman oh ya teman-teman apa kabarnya nih eh kabar teman-teman semua semoga kabarnya baik-baik saja ya dimudahkan segala urusannya dilancarkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video comment dan subscribe nya ya teman-teman jangan lupa juga bunyi in lonceng loncengnya gitu ya teman-teman biar teman-teman dapat notifikasi dari video aku selanjutnya dan ini masakanku udah selesai aku juga masak ayam goreng ya buat anak aku udah tahu ada tumis genjer ada jengkol mentah dan sambal dan goreng pisang gitu ini videonya pas pagi-pagi gitu ya teman-teman pukul sembilanan aku baru bisa masak aku tuh udah beberes ya teman-teman dari subuh cuma rumah aku selalu saja berantakan kalau anak-anak sudah bangun dan ini anakku baru pulang sekolah lagi latihan untuk acara samenan gitu ya teman-teman acara perpisahan dan ini mereka lagi ini ya latihan gitu tapi mereka nggak lihat videonya biar hafal gitu dan ini keadaan kasur aku ya berantakan baru sempet beresin karena anakku yang kecil baru bangun gitu ya karena aku tuh suka bergadang ya teman-teman jadi aku baru bisa beberes pas siang hari untuk beresin kasur maksudnya kalau yang lain sih udah aku beberes gitu ya teman-teman dan ini aku juga mau sekalian ganti spray ini teman-teman udah beberapa hari mungkin udah satu minggu kayaknya aku nggak cuci gitu dan ini sambil aku juga mau angkatin si kasurnya ya di bawah ini suka banyak selipan jajanan anak-anak nih suka disimpil-sempilin disini anakku emang selalu seperti itu ya teman-teman susah banget untuk dibilangin ya namanya juga anak-anak ya teman-teman ini aku tuh kebingungan ya padahal aku tuh mau ngambil sapu malah kelupaan gitu beginilah ya kalau beberes sambil ada orang gitu nggak nyaman pokoknya ada anak aku yang kecil dan yang gede gitu dan ini aku sapu-sapuin dulu ya si sampah-sampahnya dan lanjut nanti aku mau kebawahin lagi karena aku pengen jemur ya teman-teman kasur ini tetapi belum sempet gitu padahal cuacanya tiap hari panas gitu ya teman-teman untuk sarung bantal nggak aku ganti ya seperti biasa aku tuh nggak punya stok untuk sarung bantal nanti kalau aku udah mau udah ada mood gitu untuk cuci-cuci sarung bantal baru deh aku cuci dan ganti karena aku suka kering kek gitu ya alias kering pakai gitu tapi itu masih bersih ya teman-teman nggak terlalu kotor gitu dan tadi udah aku lap-lap lemari depan dan ini lemari meja TV udah aku lap-lap juga banyak sekali debu-debu ya teman-teman dan ini anakku yang kecil selalu saja ikut-ikutannya teman-teman kalau udah bangun pasti suka ikut nimrum kadang-kadang anakku suka nangis gitu ya pas aku lagi beberes seperti ini tuh anakku suka kadang rewel gitu pengen inilah pengen itu gitu kalau nggak aku turutin ya pasti nangis gitu dan tadi udah aku turutin dulu ya teman-teman keinginannya ya udah jadi anakku bisa anteng lagi dan ini aku lanjut lagi ngepel gitu ya tadi udah aku sapu-sapu semua ruangan dan lanjut aku ngepel-ngepel dan ini udah baru sampai sini ya ngepelnya beberapa hari ini cuaca panas banget ya teman-teman sering sekali berdebu di dalam rumah karena rumah aku tuh terkadang pintunya selalu terbuka ya teman-teman dari atas dari depan gitu di atas tuh jarang aku tutup gitu ya teman-teman kecuali malam aku tutupin gitu oh ya teman-teman lagi padang ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman aku temanin ya aktivitasnya siapa nih yang belum beberes beberes ayo semangat ya semoga teman-teman setelah nonton video aku jadi semangat gitu ya beberes rumahnya dan ini udah selesai gitu ya beberesnya Alhamdulillah udah rapih dan anakku lagi anteng tuh di kamar dia ada apa ya noong gitu kalau bahasa Sundanya noong itu apa ya namanya nyentip gitu ya teman-teman dan ini udah bersih nyaman banget kalau udah bersih rumah aku oke teman-teman selanjutnya tuh aku mau nyuci gitu ya teman-teman aku tadi pagi nggak nyuci gitu ya teman-teman karena masih sedikit gitu cuma beberapa biji tadinya nggak akan nyuci gitu ya pas hari ini tapi pas udah sore lumayan ada cucian gitu nggak terlalu banyak juga hanya satu ember segini ya biasanya tuh satu ember yang putih gitu ya yang tinggi itu baru banyak gitu cuciannya dan ini videoinnya pas ngebilas aja ya teman-teman pas nyucinya nggak aku videoin dan ini lanjut aku mau jemur nih jemurnya tuh ini udah sore gitu ya kesorean tapi nggak papa ya lumayan masih ada panas-panasnya dan nanti besok bisa dilanjutin ngejemurnya oh ya teman-teman dan aku juga belum jemur pakaian yang kemarin tuh aku nyuci cuman lupa nggak kejemur gitu jadi sekarang aku jemurin gitu maaf ya teman-teman bicara aku belepotan gini ya teman-teman dan terkadang aku tuh suka loading gitu ya teman-teman mau bicara apa tuh kadang mikir dulu gitu dan ini udah selesai gitu ya sebenarnya aku ngejemur sama adik ipar aku ya teman-teman cuman nggak dia nggak aku videoin ya takutnya dia nggak mau dan ini jemuran beliau ya yang gamis-gamis itu yang banyak suka ikut jemur disini dan ini cucian aku yang kemarin ya aku jemurin sebentar ini tuh udah kering cuma agak dingin gitu jadi aku mau jemurin sebentar oke teman-teman sampai disini dulu untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku di perkataan aku mohon dimaafkan ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu terimakasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye